Intro Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalbar merilis penangkapan 6 kg sabu dari 2 tangkapan berbeda Dalam rilis tersebut 4 orang diamankan, 2 diantaranya sepasang suami istri Tangkapan sabu oleh PAMTAS Yunip 642 berawal dari sweeping rutin di Jalan Malindo Balai Karangan Petugas menemukan serbuk kristal dari dalam kemasan Milo yang diduga sabu dari tangan seorang pengendara motor Sabu bersedia membuka, dibuka, dibuka, kemudian ditemukanlah barang seperti ini Udah jelas kalau ada barang seperti ini kan pasti bukan pada umumnya Bukan pada umumnya, sehingga diperiksa lah isi dari kotak-kotak yang ada dalam kotak Milo ini Kemudian pada saat dibuka itu ditemukan barang yang diduga Kita menduga barang ini adalah sabu-sabu Baru kita bawa pelaku dan barang buktinya dibawa ke pos, kemudian dilakukan pengendaraan di pos Sementara tangkapan kedua diungkap petugas BNNP Kalimantan Barat Dibalai Karangan dari pasangan suami istri Jumat 6 April 2018 Dan disimpan di dalam kemasan teh hijau terbungkus kantong plastik hitam di sebuah teras rumah ibadah Selain sabu petugas BNNP juga mengamankan uang senilai 168 juta rupiah dan sejumlah barang bukti lainnya Selain pasangan suami istri, petugas kembali menangkap satu tersangka lainnya Sehingga total pelaku yang diamankan menjadi 4 orang Dari Pontianak, Paisal Abu Bakar melaporkan